Hai guys, selamat datang kembali di Roll Chess Apa kabar Sobat Pencipta Catur? Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Dan di video kali ini kita akan bahas Sebuah partai yang jarang terjadi Mempertemukan antara juara dunia catur Magnus Carson bertemu dengan juara dunia wanita Dari Cina, Juen Jun Dan mereka bertemu di Turnamen Charity Cup Malware Champion Chess Tour Tahun 2022 Dan karena ini jarang terjadi Maka pastikan kalian menonton Analisanya sampai habis Dan klik tombol subscribe Juga nyalakan lonceng notifikasinya Karena R.Cess selalu terdepan Untuk menyajikan berita-berita terkini Dari dunia percaturan Oh iya, teman-teman Peter Leko yang menjadi komentator Dari Turnamen Charity Cup ini Menyebut partai ini sebagai Sebuah maha karya Lalu, mengapa Peter Leko Menyebut ini sebagai sebuah maha karya Mari kita bahas langsung Ya, Magnus yang memegang buah putih Menjalankan M4 dan dijawab E5 Kuda F3 dan kuda C6 Kemudian Magnus jalan gajah ke petak B5 Yang menandai ini sebagai pembukaan Rui Lopez Lalu, Juen Jun jalan A6 Gajah A4, kuda F6, dan rokade Kemudian, Juen Jun jalan gajah ke petak C5 Nah, variasi apa yang dipilih oleh Juen Jun, teman-teman Dalam pembukaan Rui Lopez ini Ya, dia memilih Morphe Defense Atau Neo Archangels Variasi dalam permainan Rui Lopez Kemudian, Magnus menjawab C3 Dan Juen Jun B5 Kemudian, gajah ke petak B3 Dan D6, Juen Jun Kemudian, Magnus kasun dobrak dengan A4 Ciri khas permainan modern dari Rui Lopez Ya, itu membuka dari jalur A ini Untuk dobrak Makan pion di petak B5 Dan membuka kekuatan benteng di petak A1 Juen Jun jalan gajah B7 Kemudian, D3 Magnus kasun Juen Jun rokade Magnus jalan gajah ke petak G5 Mempining menteri di petak D8 Dan langsung taktis H6 Gajah H4 Dan benteng B8 Juen Jun Nah, teman-teman Sebelum jalan B8 Langkah yang cukup banyak dimainkan oleh para Pemain catur ya Dalam variasi Morphe Defense Neo Archangels Variation ini Adalah langkah G5 Atau menteri E7 Nah, kita akan lihat coba Siapa aja yang main dengan pilihan G5 ini Nah, ini ada dari partai Karyakin Lawan Ernesto Inarkiev Di tahun 2009 Yang berakhir dengan Hasil miss Kemudian ada Alexander Buxman Yang menang dengan Memegang Gua Hitam Lawan Fox Alexander Teman-teman Di tahun 2014 Nah, tetapi juara dunia wanita Juen Jun Tidak memilih variasi G5 ya Sebagai jawaban Dia memilih benteng B8 Nah, ini benteng B8 Sebagai langkah baru dalam variasi ini Nah, kita akan lihat Bagaimana Magnus Merespon langkah yang Tidak biasa ya Di langkah ke sebelah sini Ya, Magnus jalan pion A makan B5 Kemudian pion A makan B5 Dan kuda BD2 Melanjutkan pengembangan buah Juen Jun jalan gajah C8 Dengan ide dorong pion B4 ya Di sini Dan mengaktifkan ancaman dari Benteng di petak B8 Juga memindahkan gajah terang Ke petak G4 Ini idenya Atau mungkin Di sini ingin melumpuhkan Gajah terang milik Magnus Petak B3 dengan gajah E6 Ya, Magnus jalan H3 Menjaga gajah ke petak G4 Juen Jun jalan gajah G6 Nah, tapi menurut Stockfish Jalan gajah E6 ini Dianggapnya sebagai Langkah yang kurang tepat guys Karena Harusnya di sini Juen Jun hanya memilih gajah D7 Langkah yang terbaik Dengan ide apabila putih benteng E1 Dia melanjutkan B4 Kemudian kuda F1 Dan makan Makan Kemudian G5 Nah, kemudian gajah G3 Dan benteng E8 Apabila gajah C2 Benteng A8 D4 dan gajah B6 Nah, ini dianggapnya Sebagai Sebuah formasi ideal Bagi hitam Menurut Stockfish Ya, kalau menurut teman-teman Ini Bakal lebih suka pilihan Variasi ini Atau memilih Langkah yang sama Dengan Juen Jun Gajah E6 Ya, melanjutkan partainya ya Setelah gajah E6 Magnus jalan gajah D5 guys Jadi Ya, dia memang menerima pertukaran Tapi dia ingin menukar Di petak D5 Yang berarti dia akan memplot Pion di petak D5 Nah, Juen Jun mundur Gajah D7 Lalu apa yang terjadi Jika disini Juen Jun Memilih gajah makan D5 Lihat evolution bar-nya meningkat Teman-teman mungkin Bisa jawab ya Kira-kira apa langkah yang tepat guys Apabila disini Hitam Makan ya Ya, pasti makan dulu Kemudian Apabila kuda E7 Kira-kira sobat RLCS Akan jalan apa Ya, tepat sekali Yang akan dilakukan putih adalah Gajah makan kuda Kemudian apabila dimakan Maka akan dobrak dengan D4 Nah, ini lumpuh nih Kekuatan dari Gajah gelap Mirip Juen Jun Yang apabila dimakan Maka akan melanjutkan Dengan kuda E4 Ancap pion F6 Disini Apabila kuda makan D5 Maka akan ada jalan kuda H4 Ini udah set up berbahaya ya guys Bagi pemain hitam Karena putih men-set up Dengan ide menteri G4 Atau menteri H5 Kemudian kuda F5 Dan menyerang ke Sayap raja dari Juen Jun Nah, oleh sebab itu Juen Jun menolak Dengan gajah D7 Nah, Magnus jalan B4 Dianggap sebagai langkah yang kurang tepat Harusnya dia makan gajah C6 Gajah C6 Makan kemudian dorong D4 Ini dianggap sebagai Langkah yang lebih menarik disini Oke Tapi ini pilihan Juara dunia Magnus Carlsen Yang pasti Sebagai manusia biasa Dan sebagai dia tetap manusia Pasti kadang-kadang langkahnya Tidak selalu sama dengan engine Ya, gajah B6 Kemudian gajah mundur ke petak B3 Dan G5 Dobrak Gajah G3 Kuda H5 Ancam gajah Kemudian disini Kuda makan E5 Nah, ini langkah yang tidak biasa ya Mungkin ini salah satu Alasan The reason why Peter Leiko say it Sebagai masterpiece Kenapa Peter Leiko bilang Ini sebagai sebuah maha karya Karena inilah langkahnya Nah, kira-kira apa sih ide dari Juara dunia Magnus Carlsen Dengan kuda E5 ini Mungkin kalian bisa analisa nih Nah, karena ya Padahal kehilangan perwira ya Disini jelas banget bahwa Kuda H5 Ancam gajah di petak G3 Dan putih tidak bisa makan Karena ada ancaman pinning Di petak gajah B6 Sampai mengiris ke raja Ke petak G1 Ya, kemudian disini Dalam partainya melanjutkan Dengan kuda makan gajah di petak D7 Menteri D7 Dan benteng E1 Nah, perlu diketahui ya Bahwa Magnus Mengorbankan gajahnya Untuk ditukar dengan satu pion Nah, tapi Juara dunia Magnus Carlsen Telah mengkalkulasikan ini Sudah menghitung ini Dan dia menilai Kenapa sih Bang Magnus Carlsen berani Karena Menilai bahwa Kudanya ini juga nanti Akan kena lagi Karena kudanya tidak bisa mundur Ke petak A5 Ada menteri di petak B1 Nah, ini Ide berikutnya dari Magnus Carlsen Adalah menutup Ancaman ya Pinning dari gajah di petak B6 ini Dengan D4 Kemudian kudanya akan Kena lagi Teman-teman Ya Kemudian Juwenjun jalan D5 Disini Dan Magnus makan Dengan pion E Dan kemudian Kuda ke petak E7 Nah Saya ingin challenge teman-teman Untuk memikirkan langkah yang tepat Bagi pemain putih Dengan ide yang tadi sudah saya singgung ya Kira-kira langkah tepat bagi Magnus Carlsen apa guys Untuk bisa mendapatkan kudanya kembali Coba pause videonya Dan tebak langkahnya Jangan nyontek ya Ke engine Ya, tepat sekali Langkah Menteri G4 guys Nah Langkah Menteri G4 ini Kalau dimakan Maka akan dimakan Dan ada dua ancaman perwira sekaligus ya Kalau dimakan Kuda diancem Di petak E3 Dan kuda di petak E7 Diancem juga Kalau kudanya kabur Tinggal dorong pion D4 Maka jatuh ya Kudanya Nah Now The question is Karena kalian sudah menemukan langkah yang tepat Dengan Menteri G4 Kemudian hitam disini Jalan Kuda G3 Petak F5 Dan ini dianggap sebagai langkah yang blunder Karena harusnya disini Langkahnya adalah Menteri D6 ya Menjaga kuda di petak G3 Nah Sobat RL Chess Sekali lagi Teman-teman coba tebak Langkah terbaik untuk putih Dalam posisi ini Kenapa ini dianggap sebagai langkah blunder Coba tebak Dan pause videonya Ya Tepat sekali Karena juara dunia Magnus Karsan Ada langkah Benteng makan kuda di petak E7 Boom Makan Dan kuda di petak F5 Jatuh Karena ini dalam posisi pinning ya Kalau dimakan Menterinya yang hilang Teman-teman Menteri E7 Menteri F5 Nah memang secara Perwira Secara Perwira ini sudah sama Tetapi Kerugian yang dimiliki oleh Magnus Karsan Mungkin kualitas ya Dimana hitam memiliki Sepasang benteng Sementara Magnus Karsan hanya benteng Dan gajah juga kuda Nah tapi secara evolution bar Stockfish malah Mengindikasikan bahwa Pemain putih disini unggul Why? Karena pemain putih memiliki Inisiatif serangan Ada menteri di petak F5 Dan selanjutnya Kuda akan aktif Dan ada dorongan D4 Kemudian gajah bisa diplot Ke petak C2 Ini yang Sebuah setup yang ngeri banget Nah Juenjun Jalan Raja G7 Kemudian kuda E4 Magnus Karsan Mencegah terjadi peraduan Menteri di petak F6 Sekaligus Mengebangkan Perwira Dan benteng B Petak E8 Kemudian Langkah Magnus Karsan Apa nih Kira-kira Dia jalan D6 Ini Sulit ditebak ya Tapi langkah D6 ini Sebuah Pengertian posisi Dari seorang Juara dunia Catur Inilah bedanya World Class Top Class Grandmaster Dengan kita Karena dia Tidak selalu Menghitung materi Dalam permainan catur ini Tapi Menghitungnya adalah Bagaimana pergerakan buah Hingga menjadi aktif Langkah D6 ini Mungkin dilihatnya Ini rookie dong Pionnya dibuang Tapi ini untuk mengaktifkan Gajah terang di petak B3 Kemudian menolak Kenapa gak mau makan mungkin ya Pertanyaannya Ya jika Pion C makan D6 Maka Selain mengaktifkan Perwira Gajah disini juga Mendapatkan Pion di petak B5 ya guys Jadi ada kalkulasinya disitu Kenapa Magnus dorong D6 Cuenjun menteri E5 Magnus G4 Dianggap sebagai langkah yang kurang tepat Harusnya dia makan aja Menteri di petak E5 Dengan pilihan seperti ini Mungkin kita jelaskan Nah baru disini jalan G4 guys Mencegah F5 Dan menguatkan kuda di petak E4 Oke Magnus Jalan G4 Kemudian Pion C makan D6 Benteng A6 masuk Masuk Magnus Carson Ancam Gajah Dan sekaligus Mengancam Pion di petak D6 Dan C7 Langkah salah Karena Bisa membuat Benteng Magnus Carson Selangkah lagi lebih dalam Mengancam Gajah di petak A7 Juga Mengancam Pion di petak F7 Ya setelah benteng A7 Cuenjun jalan D5 Nah kemudian Gajah makan D5 Dan Cuenjun jalan menteri F5 Karena akan sia-sia aja ya Jalan menteri A2 Putih akan raja F1 Makan akan raja E2 Tapi ancaman ini lebih berbahaya Kita contohkan Makan dan akan raja E2 Nah ini nih yang bahaya guys Kalau misalkan dia jalan benteng C8 Maka akan ada jalan Kuda ke petak D6 Atau kuda ke petak A7 Dengan ide ini Atau dengan ide kuda A5 Ini yang bahaya guys Jadi Bisa mati ya raja hitam Nah kemudian setelah gajah D5 Menteri makan menteri Pion G makan menteri Gajah F4 Langkah yang kurang tepat Harusnya benteng D8 Nah kemudian Magnus jalan kuda C5 Dengan tujuan kuda ke petak N6 Sekak Kemudian Juwenjun bentengnya 1 Sekak ya Sekali-sekali lah Kemudian raja G2 Dan raja G8 Mendapatkan tanda tanya disini Harusnya Juwenjun jalan gajah D2 ya Karena sudah bentengnya masuk disini Keluar dari tekanan Nah setelah langkah salah raja G8 Teman-teman Bisakah kalian tebak Langkah yang terbaik Untuk Magnus Carlsen Pemain putih Untuk mengunci kemenangan ini Ya tepat sekali Kuda masuk ke petak D7 Ancam benteng Kemudian benteng E7 Dan Ini langkah blunder ya Pasti teman-teman bisa tebak ini Langkah kemenangan untuk putih Ya kuda ke petak N6 Sekak Raja ke G7 Dan sekak Kuda H5 37 langkah Dan benteng di petak D7 Jatuh Juwenjun Juara dunia wanita Menyerah dari juara dunia Magnus Carlsen Sebuah partai yang jarang kita nikmati ya Teman-teman Dan sepanjang 37 langkah ini Saya setuju dengan ungkapan dari seorang Pemain top dunia Peter Leko Yang menyebut ini sebagai sebuah masterpiece Atau sebuah mahakarya Karena Magnus berani sekali ya Mengorbankan gajah di petak D3 Dan dia bisa Menyusun cerita nih Bisa men-set up kemenangan yang begitu indah Dengan seperti ini Nah apa yang kita pelajari dari partai ini Antara Magnus lawan Juwenjun Adalah Pokok main catur itu terkadang bukan Materi ya teman-teman Bukan ketika kita memiliki sepasang benteng Dan lawannya memiliki benteng dan gajah Itu akan selalu menang bagi sepasang benteng Bukan itu Tetapi Jika kita memiliki Sebuah understanding ya Pengertian posisi Dan pengertian permainan yang cukup bagus Dalam bermain catur Itu yang akan Membuat lebih indah lagi teman-teman Nah itulah yang kita pelajari dari partai ini ya Dari juara dunia Magnus Carson Itulah kenapa Magnus Carson masih Selalu menjadi idola Dan dia masih jadi yang pertama Dalam video rating teman-teman Nah Kalau menurut kalian Bagaimana partai ini teman-teman Apakah Sesuai dengan ungkapan Peter Leco sebagai sebuah maha karya Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka Dan berkat kemenangan ini kita lihat dulu ya Bagaimana Posisi delapan besarnya Dari turnamen Ciri TK Mailweight Championship ini Nah ini Nama-nama yang lolos Li Kuang Lim Magnus Carson Jordan Van Forrest David Anton Jan Ketof Duda Ding Liren Hans Niemann Dan David Navara Delapan pemain yang lolos Ke babak delapan besar Dari Penyisian 15 babak Yang telah dilakukan Nah nanti Peringkat satu akan Ketemu peringkat delapan Peringkat dua akan Ketemu peringkat tujuh Seperti itu Peringkat tiga Ketemu peringkat enam Peringkat keempat Ketemu dengan peringkat lima So Magnus Carson Di babak delapan besar nanti Akan bertemu dengan Hans Niemann Pecatur muda dari Amerika Serikat Nah apakah Magnus Apakah semua akan Magnus pada waktunya Teman-teman Nah kita nantikan Dan lanjutannya Nanti malam Jam 12 malam Waktu Indonesia Barat Kita nobar di Youtube-nya RL Chess Dukung terus RL Chess Biar semangat bikin konten Dengan cara like Subscribe dan komen Juga nyalakan lonceng notifikasinya Dan dukung terus Percaturan Indonesia Catur Yes Indonesia Jaya Juga nyalakan lonceng notifikasinya